Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan bahas salah satu game board game model stealth yang unik dan menantang, yaitu Card Thief. Buat kalian yang suka permainan kartu dan strategi, ini game yang harus dicoba. Card Thief adalah game kartu bertema stealth buatan Tiny Touch Tales, yang menggabungkan mekanisme mencuri ala rock dengan elemen strategi berbasis kartu. Tujuan utama kita adalah menyelinap melalui kastil, mencuri harta, dan menghindari penjaga. Semua sambil mengelola dek kartu kita. Gameplaynya berbasis grid. Setiap gerakan mengonsumsi poin stealth kita, jadi kalian harus pintar-pintar memilih jalan yang aman untuk tetap tidak terdeteksi. Ada empat jenis kartu. Kartu jalan, kartu penjaga, kartu peralatan, dan kartu harta. Kalian bisa bergerak dari satu kartu ke kartu lain. Tapi hati-hati, karena setiap gerakan kalian mengurangi poin stealth. Kartu penjaga seperti archer dan soldier akan berpatroli, dan jika mereka menangkap kalian, game over. Untungnya, ada kartu peralatan yang bisa membantu, seperti kartu smoke bomb untuk menyembunyikan diri. Strategi dalam game ini sangat penting. Kalian perlu mengelola resource, memilih kapan waktu yang tepat untuk menggunakan peralatan, dan memutuskan jalur terbaik untuk mengambil harta tanpa ketahuan. Selain itu, setiap pencurian memiliki tantangan berbeda, jadi pastikan kalian adaptif. Setiap giliran memberikan kalian kesempatan untuk memilih kartu dari deck, jadi gunakan kemampuan kalian untuk mengatur kombinasi terbaik agar bisa bergerak tanpa menarik perhatian penjaga. Visual di Kartif juga sangat keren lho. Dengan style art yang gelap dan misterius, game ini benar-benar memberikan nuansa mencekam seperti seorang pencuri yang beraksi di malam hari. Ditambah lagi, musik dan efek suaranya benar-benar membangun atmosfer ketegangan saat kalian harus bersembunyi dari penjaga. Jadi, itulah Kartif, sebuah game unik yang menggabungkan strategi, stealth dan elemen kartu. Cocok banget buat kalian yang suka tantangan. Kalau tertarik, langsung saja coba download di Playstore. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.